Nama saya Jessica, saya seorang dokter. Di kesempatan kali ini saya mau bersaksi tentang pengalaman saya mengenal Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebelumnya saya mau cerita latar belakang saya. Saya adalah seorang yang benar-benar dulunya adalah orang yang selalu mengandalkan logika. Dan saya tidak percaya hal-hal yang supranatural seperti itu. Dan saya ini tahu Tuhan. Sekedar tahu tapi tidak mengenal. Seperti kita tahu misalnya artis siapa tapi kita tidak mengenal orang tersebut. Begitu itu adalah relationship saya dengan Tuhan seperti itu. Jadi saya tahu siapa Tuhan Yesus tapi saya tidak kenal pribadinya. Oke, singkat cerita di tahun 2015 saya mengalami banyak masalah. Banyak masalah yang membuat saya stres mulai dari masalah keluarga dan lain sebagainya yang membuat saya menyalahkan Tuhan. Dan saya merasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu saya menyalahkan Tuhan dengan segala masalah yang menipah saya. Dan saya merasa Tuhan itu jangan-jangan tidak bisa menolong saya. Dan Tuhan itu hanyalah legenda, saya pikir pada saat itu adalah legenda karangan orang Yahudi. Jadi saya pikir cuma cerita rakyat zaman dulu seperti itu. Saya pikir Tuhan Yesus itu hanya legenda dan cerita belakang. Sampai suatu hari saya benar-benar merasa bahwa saya benar-benar stres dan saya marah sekali sama Tuhan. Saya teriak, saya marah, saya bilang Tuhan yang benar, tunjukin kalau memang benar-benar ada. Dan kalau Tuhan itu nyata, tunjukin Tuhan mana yang benar. Saya bilang seperti itu. Tidak ada jawaban yang saya dapatkan sampai akhirnya pada Maret 2015. Waktu itu saya di kampus, masih kuliah. Saya melihat ada sebuah pamflet besar sekali di daerah kampus saya. Di situ pamfletnya itu tentang sebuah KKR. KKR itu adalah ibadah yang terbuka untuk umum dan besar sekali. Dan di KKR itu saya merasa terpanggil untuk ikut KKR itu. Untuk kenapa ada dorongan di hati untuk ikut KKR tersebut. Dan KKR itu terlaksana pada hari Sabtu. Nah, pada hari Jumatnya saya merasa bahwa saya dipanggil sampai tiga kali. Jadi saya paginya lihat brosur itu. Terus saya nyetir mobil di depan saya itu pasang stiker di mobilnya. Stiker KKR tersebut. Dan juga pada malam hari ke rumah teman saya. Di rumah teman saya ada brosur tentang KKR tersebut. Jadi saya kayak terpanggil tiga kali ya. Untuk ikut ke KKR tersebut. Singkat cerita, saya ikut ke KKR tersebut. Dan karena waktu itu orang tua saya mau ikut. Untuk ada keperluan di daerah yang sama dengan KKR. Jadi beliau mereka mengantarkan saya. Mereka singkat cerita ikut KKR juga tanpa ada yang mengajak. Jadi kami semua sekeluarga ikut KKR. Kemudian disitu saya belum mengerti. Karena jujur saya belum pernah ikut KKR sebelumnya. Jadi saya nggak ngerti harus ngapain. Saya nggak ngerti harus seperti apa begitu ya di KKR itu. Dan saya cuma ikut aja. Saya cuma mengalir aja. Dan di satu doa. Disitu pendetanya mengajak saya untuk berdoa. Meminta baptisan roh kudus. Waktu itu saya nggak ngerti apa itu baptisan roh kudus. Dan saya orangnya sangat logika. Jadi saya nggak percaya. Karena basis saya kedokteran. Saya sangat nggak percaya hal-hal seperti itu. Nah setelah pendetanya itu meminta saya untuk berdoa. Maksudnya bareng-bareng gitu ya. Berdoa bersama-sama. Saya ikut mengangkat tangan saya. Seperti itu. Angkat tangan. Kita berdoa. Undang roh kudus hadir ke hati kita. Saya ikut aja. Saya nggak ngerti kan. Karena saya ikut aja. Saya nggak ngerti. Tiba-tiba tangan saya tuh bergetar kencang sekali. Seperti ini ya. Jadi saya merom. Tapi tangan saya kencang sekali. Tapi saya itu sadar. Sadar penuh 100%. Bukan seperti Girasuki atau semacamnya. Saya sadar 100%. Sampai saya bilang sama Tuhan. Aduh Tuhan apa saya kejang. Karena basis saya kedokteran. Saya pikir saya kejang. Tapi. Tapi saya bisa mengontrol kembali tangan saya. Kalau saya sudah mau buka mata. Kalau saya berdoa. Ya itu kembali lagi. Seperti normal. Jadi. Itu bukan kejang juga. Karena kalau kejang. Kita tidak bisa mengendalikan hal tersebut. Nah. Karena. Keluarga saya juga. Kaget. Dengan hal yang terjadi. Maka. Mereka memegang tangan saya. Keduanya kayak gini. Mereka pikir saya kesurupan. Seperti itu. Kemudian. Akhirnya. Setelah diajak doa. Kedua kalinya. Saya ikut doa. Kedua kalinya. Kemudian saya. Akhirnya. Lidah saya bergerak sendiri. Dan. Di situ. Saya. Saya percaya. Bahwa itu adalah baptisan roh kudus. Dan. Di situ adalah. Pertama kali. Encounter saya. Atau pertemuan saya. Dengan Bapak di surga. Dengan Tuhan Yesus. Dan saya merasa. Bahwa. Di situ. Ada damai. Sejahtera. Yang melampaui segala. Akal. Yang benar-benar rasanya. Mengangkat semua beban. Dan stres saya. Dan. Oh. Saya yakin. Dan percaya. Bahwa Tuhan itu nyata. Tuhan itu rasanya. Pada saat kakair itu. Rasanya cuma datang. Hari itu tuh buat saya. Padahal di situ. Banyak ribuan orang. Gitu ya. Dan saya merasakan. Jatuh cinta pertama kalinya. Dan kenalan pertama kali. Dengan Tuhan Yesus. Dari situ. Hati saya diubahkan. Dari. Dari. Tadinya saya. Orang yang. Keras. Seperti itu ya. Tapi Tuhan melembutkan hati saya. Banyak karakter-karakter saya. Yang sampai saat ini. Masih belum sempurna. Tapi diubahkan. Satu persatu. Sama Tuhan Yesus. Gitu. Nah. Itu yang membuat saya. Lebih. Makin yakin. Dan sekarang percaya. Bahwa Tuhan Yesus itu ada. Dan. Tuhan Yesus itu. Nyata. Buat kalian yang. Bener-bener masih bertanya-tanya. Tuhan Yesus itu nyata. Atau enggak sih. Tuhan Yesus itu ada. Atau enggak sih. Atau. Oh. Gue tahu Tuhan. Tapi gue gak mau berurusan lah. Sama dia ya. Please. Saat ini. Pas yang menonton video ini. Minta. Tanya sama Tuhan. Tuhan yang benar itu kayak apa sih. Nah. Minta mereka. Minta Tuhan nyata. Bukan mereka. Minta Tuhan nyatakan dirinya. Kepada kita. Dan. Aku yakin Tuhan pasti. Menyatakan dirinya dengan caranya yang. Luar biasa. Sempurna. Gitu. Setiap orang berbeda-beda. Dan. Setelah itu banyak kejadian-kejadian. Muzizat yang terjadi. Banyak. Aku lihat juga orang disembuhkan. Orang sakit disembuhkan. Yang selama ini aku pikir. Hanya dengan medis. Tapi ternyata bisa disembuhkan. Dengan secara supranatul. Dan kuasa dari doa. Itu aku percaya. Kemudian. Aku juga mau cerita lagi. Waktu itu. Aku pernah. Setelah terima Yesus. Ya. Singkat cerita. Aku sudah terima Yesus. Kemudian. Aku. Ada. Ikut pertemuan doa. Di gereja. Dan. Di pertemuan doa itu. Kita berdoa. Kita berdoa. Untuk ibadah. Yang akan dilaksukan. Pada saat. Sementara berdoa. Tiba-tiba. Saya. Saya merasa. Tuhan berkata. Dalam hati saya. Yesika. Kamu. Kamu. Diam. Saya pikir. Apa karena saya terlalu banyak bicara. Atau apa. Tapi. Pada saat itu. Tiba-tiba. Saya itu. Bisu. Gak bisa ngomong. Saya cuma bisa berbahasa roh. Tapi saya gak bisa ngomong. Bahasa Indonesia. Setiap kali saya mau ngomong. Bahasa Indonesia itu. Pada saat lagi doa itu. Kayak. Gak ada suaranya. Gitu. Jadi saya kayak gak bisa ngomong. Gitu. Gak ada suara. Gak keluar suara. Saya sampai panik. Saya coba tiga kali. Tiga kali. Tiga kali. Saya gak bisa ngomong. Sampai saya nangis. Jadi-jadinya Tuhan. Kenapa. Gitu. Sampai pada saat. Saya sedang berdoa itu. Pada saat saya sedang gak bisa ngomong. Tuhan tunjukin suatu rumah. Ya. Rumahnya itu. Biasa aja gak besar. Dan rumahnya itu sangat cozy dan nyaman ya. Sangat nyaman sekali. Dan Tuhan bilang impresi ke hati saya. Bahwa itu adalah rumah di surga. Dan di Yohanes 14 ayat 2 juga Tuhan berkata bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan saya mau bilang saat ini bahwa surga itu nyata. Tuhan itu nyata. Dan rumah di surga itu nyata. Dan Tuhan sedang memelihara kita dan menyiapkan rumah untuk kita yang perkaya kepadanya gitu ya. Di setelah saat itu saya bilang thank you Tuhan. Terima kasih. Saya mengucap syukur. Terus tapi saya bilang Tuhan gimana sih saya masih gak bisa ngomong. Gitu kan. Setelah ibadah ini Tuhan bilang kamu akan bisa ngomong. Dan kamu harus menjadi saksi. Kamu harus bersaksi intinya ya. Akhirnya benar dong setelah ibadah itu. Sorry setelah pertemuan doa itu saya bisa ngomong. Saya bercerita kepada yang ikut pertemuan doa di situ. Barusan saya mengalami kejadian ini ini ini. Dan Tuhan itu nyata. Dan mereka sangat terberkati. Dan saya berdoa juga setiap yang menonton ini terberkati. Gak ada motivasi lain selain memuliakan nama Tuhan. Dan aku mau bilang bahwa kalau yang nonton video ini juga Yesus itu nyata dan gak ada jalan menuju Bapak selain dengan melalui Yesus. Dan untuk yang dengar kesaksian ini aku berdoa semoga kalian diubahkan roh kudus menyatakan dirinya kepada kalian dan kalian bisa bertobat dan berserah kepada Tuhan.